Intro Suara Hati Isi Anjani episode malam ini Pak Malik mengajak seluruh keluarganya Untuk sholat bersama demi keselamatan Fira Tim Sar menghentikan sementara pencarian Fira Namun Anjani minta pencarian tetap dilanjutkan Namun situasi tidak memungkinkan mencari Fira di malam hari Amar pun mengajak Anjani pulang Dan Jihan pun pulang dengan Mama Zulfa Di perjalanan pulang Anjani pun terbayang Fira menciumnya di atas mobil Anjani pun menduga jika Fira akan meninggal dunia Bu Eni pun minta Anjani untuk tetap sabar Balkis menanyakan kawar Fira kepada Anjani Kenapa Fira bisa masuk ke sungai Erwin pun minta Balkis untuk tetap tenang Anjani merasa telah ceroboh tidak bisa menjaga Fira Balkis pun curiga jika Jihanlah yang telah terlibat dalam keadaan ini Jihan pun berharap tadi Fira ikut dengan Dava Jihan menyalahkan Anjani karena tidak bisa menjaga Fira Jihan merasa Fira tidak mau bertemu Jihan Karena Fira pernah melihat Anjani dan Jihan bertengkar Bu Zulfa pun juga menyalahkan Anjani Bu Zulfa minta Jihan untuk menjaga bayinya Untuk inspestasi mendapatkan Amar Balkis tahu jika Jihan datang ke acara itu Dan Balkis pun menyalahkan Jihan Anjani pun merasa bersalah karena telah lalai menjaga Fira Balkis tidak ingin Anjani menyalahkan dirinya Balkis yakin ini adalah ulahnya Jihan Aris pun didesak proyeknya segera dijalankan Karena kehilangan Fira membuat proyeknya terhenti Aris pun tidak sengaja menempel sesuatu ke kepala bulan Dan Aris pun meniup kepala bulan Bulan pun merasa senang dengan sikap Aris Esok paginya keluarga Amar masih mencari Fira Aris pun berkata jika musibah ini berpengaruh besar kepada proyek yang telah dijalankan Aris Aris pun ditekan oleh investor Jika berita Fira hilang maka proyek Aris akan terancam Amar pun lantas marah kepada Aris Karena Fira juga keponakannya Aris Bulan pun berniat untuk menemui Pak Malik Bulan pun merasa sedih dan bertanya tentang kabar Fira kepada Pak Malik Bulan pun menjawab jika Fira belum ditemukan Bulan pun berpura-pura lemas Pak Malik pun menolong Bulan Sepertinya Bu Erni cemburu dengan sikap Bu Zulfa yang berpura-pura lemas di hadapan Pak Malik Jihan pun datang ke lokasi pencarian Fira Balkis emosi melihat Jihan karena Jihan tidak pernah diterima di sini Erwin pun minta Balkis tidak ikut campur urusan orang Amar pun menanyakan kenapa Jihan datang Dan Jihan ingin bertanya kabar tentang Fira Jihan menjelaskan jika Fira pernah melihat Anjani dan Jihan bertengkar sehingga Fira tidak mau melihat Jihan Bulan pun minta Anjani hati-hati karena Bulan merasa ada sesuatu yang direncanakan Jihan Anjani pun menemui Amar dan Jihan Amar pun menenangkan Jihan dan memegang tangan Jihan Melihat Anjani datang Amar pun minta Anjani tidak berpikir yang aneh-aneh Anjani pun bertanya kepada Jihan dan Anjani menuduh Jihan terlibat dalam kejadian ini Jihan tidak terima menolak dituduh terlibat dalam kejadian tersebut Namun Anjani bersih kekeh jika Jihan terlibat Jihan pun menangis karena telah difitnah oleh Anjani Jihan tidak pernah punya niat sedikit pun mencelakai anak-anak Jihan merasa pengorbanannya selama ini tidak pernah dianggap Amar pun minta Anjani cukup menuduh Jihan Karena Amar merasa Anjani bersalah Dan Anjani pun tidak bisa melepar kesalahan kepada Jihan Amar pun lantas minta maaf atas kelakuan Anjani Amar pun minta Jihan untuk segera pulang Timster pun terus melakukan pencarian Vira Amar pun Erewin juga mencari Vira Anjani terus menangisi kepergian Vira Amar pun datang memberikan Anjani jaket agar Anjani tidak kedinginan Anjani khawatir jika Vira tidak selamat Amar pun minta Anjani untuk sabar Pencarian dilanjutkan besoknya Tetapi Anjani tidak mau pulang Anjani takut kehilangan Vira selamanya Amar pun minta Anjani pulang Dan minta Anjani untuk pasrah dengan keadaan ini Di rumah Timster pun berkabar jika pencarian Vira dihentikan Karena tidak membuahkan hasil Karena telah satu minggu Vira tidak ditemukan Timster pun menemukan sepatu Vira di lokasi pencarian Anjani pun ingat sekali jika Vira memakai sepatu itu Timster pun mengatakan jika kecil kemungkinannya Vira selamat Anjani pun tidak percaya jika Vira tidak selamat Anjani pun jatuh fingsan Terima kasih telah menonton